Desa Hallstatt, yang merupakan desa tepi danau ini, terletak di sebelah tenggara Sessberg, tepat di jantung Austria. Tidak hanya keindahan alamnya yang memukau, namun juga memiliki latar belakang sejarah penambangan garamnya yang kaya, hingga desa ini terkenal dengan memiliki nama Hallstatt, dengan latar belakang budayanya yang sebagian besar sangat terkait erat dengan budaya Celtic kuno. Desa ini seakan-akan merupakan replika seutuhnya dari sebuah desa dengan bangunan atau rumah-rumah yang dibangun di Cina. Desa Oia tepat berada di atas tebing Santorini Yunani yang tertata dengan rapi, indah, dan menakjubkan. Desa indah yang dibangun langsung di atas lereng yang curam, memungkinkan warga dan wisatawan dapat menikmati pemandangan yang sangat indah dari Caldera Santorini yang terkenal di dunia. Desa Oia didominasi oleh bangunan putih yang elegan dan berkilauan di bawah sinar matahari, yang benar-benar menjadi ikon khas desa Oia. Desa Eze benar-benar merupakan sebuah desa yang terindah dan sangat menakjubkan. Desa ini terletak di sepanjang pantai selatan Riviera, Perancis, dengan ketinggian 427 meter di atas permukaan laut, dan menghadap pantai yang memiliki pemandangan laut Mediterania yang menakjubkan. Selain lokasinya yang strategis dan menawan, desa Eze juga memiliki pesona abad pertengahan dengan banyaknya bangunan-bangunan yang dibuat berabad-abad yang lalu yang sangat terawat dengan baik. Desa yang berada di bagian utara Belanda itu sering disebut sebagai Venice of the Netherlands atau Venice-nya Belanda. Tidak ada jalan untuk kendaraan di desa ini, hanya ada sungai-sungai kecil sebagai penghubung antar rumah. Jika musim dingin, air sungai tersebut membeku dan dijadikan arena berseluncur. Pesona alam yang disajikan sungguh menawan. Hal tersebut menjadikan desa yang dibangun pada tahun 1230 tersebut kini menjadi objek wisata baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Desa Penglipuran yang terletak di Bali dikenal dengan desa yang sangat bersih, indah, dan masih terjaga kehidupan tradisionalnya. Di desa ini ada 200 rumah yang bergaya tradisional dan terus dipertahankan seperti itu hingga saat ini. Rumah-rumah tersebut berjejer begitu rapi di jalan yang menanjak, sehingga terlihat sangat indah. Terlebih lagi di sekitar jalanan tersebut dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan hijau sehingga menambah keasriannya. Mobil juga dilarang untuk memasuki desa Penglipuran agar terbebas dari polusi udara. Kota ini merupakan ibu kota Provinsi Alsace di Perancis Timur dan terletak sekitar 20 km sebelah timur di Pegunungan Vosges. Strasbourg terkenal dengan pusat kotanya yang bersejarah dan juga memiliki suasana desa atau kota kecil yang cantik. Saat menyebutkan kota Starboard yang terbayangkan oleh orang yaitu rumah-rumah yang terbingkai kayunya yang khas dari colorful, kanal-kanal air cantik, dan juga sebuah gereja gotik yang menjadi landmark kota. Di sini, kamu juga bisa menemui kawasan yang disebut sebagai Petit French. Strasbourg juga terkenal dengan Christmas Market-nya yang meriah setiap bulan Desember yang menjadi salah satu magnet wisata kota ini. Kolmar adalah kota di Provinsi Alsace yang terletak sekitar 64 km sebelah selatan Strasbourg. Sama dengan Strasbourg, Kolmar juga memiliki pemandangan cantik serupa yaitu rumah kayu warna-warni dengan bunga-bunga indah, kanal-kanal cantik, dan jalan batu sempit. Kolmar juga menjadi salah satu desa cantik yang dilewati jalur Arsatian Vinyard Route di tempat Christmas Market paling cantik di Alsace. Jika Strasbourg memiliki Petit French, maka di Kolmar memiliki Petit Venice, di mana kanal-kanal kecil dari sungai Lounge mengalir di antara bangunan warna-warni dan bunga-bunga colorful. Di Kolmar, kamu juga bisa menjumpai banyak tokoh menarik dan kedai indah di tepi kanal. Karena keunikan dan keindahan kota lama Kolmar yang seperti di cerita Dongeng, pemandangan kota ini pun menjadi model desain dalam film animasi Jepang Hall's Moving Castle. Nah, itu adalah beberapa desa-desa terindah yang ada di dunia. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa komen ya. Sekian dulu video kali ini. See you in my next video. Thank you for watching.